Metode pengobatan herbal kini mulai diririk panggur guruan tinggi, salah satunya adalah Universitas Surabaya atau Ubaya. Ya, melalui fakultas kedokterannya, Ubaya menjadikan metode pengobatan herbal sebagai salah satu pembelajaran bagi mahasiswa kedokterannya. Lahan-lahan sempit di permukiman warga di kota Surabaya kini mulai banyak dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman herbal. Salah satunya ada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Dibuatnya Taman Toga ini sebagai sarana pengobatan alami bagi warga sekitarnya. Ya, tanaman herbal kini memang terus dikembangkan di dunia medis kita. Buktinya, metode pengobatan herbal kini mulai menjadi pembelajaran di perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya di Universitas Surabaya, Ubaya. Melalui fakultas kedokterannya, Ubaya menggabungkan metode pengobatan herbal dengan pengobatan modern sebagai pembelajaran bagi para mahasiswanya. Tentunya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Universitas Kedokteran Ubaya, yang memiliki banyak dosen dengan latar belakang klinik, Kami berharap produk-produk atau herbal medicine yang dihasilkan oleh teman-teman farmasi dapat kami kembangkan, dapat kami manfaatkan pada pelayanan kedokteran, sehingga produk-produk herbal medicine ini memiliki bukti ilmiah yang akan siap digunakan secara luas di masyarakat. Mendapat pembelajaran tentang metode pengobatan herbal menjadi pengalaman menarik bagi mahasiswa. Pembelajaran tersebut diakui akan menjadi bekal saat mereka nantinya ditugaskan di daerah pedalaman. Saat itu kita juga mempelajari tentang pengobatan herbal. Kita tahu kalau di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan pengobatan herbal, sehingga kita mau melihat bagaimana kita bisa menyatukan antara pengobatan herbal, dan kita bisa melihat apakah itu baik untuk pasien, kita bisa memberikan ojangan kepada pasien, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selain beragam metode pembelajaran, Ubaya juga melengkapi fasilitas mahasiswa kedokterannya dengan rumah sakit dan beragam peralatan terbaru di dunia kedokteran. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.